Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Hazelot Video kali ini gue pengen bikin kita tutorial lagu dari Daun Jatuh Yang judulnya Resah Jadi Luka Dan tentu saja gue akan ngasih dengan chord aslinya Ya, kita akan pakai petikan karena kita akan ngikutin lagu aslinya Dan untuk lagu ini kita butuh yang namanya kapo Jadi kaponya kita taruh di fret 2 Oke Oke, jika udah ada kaponya langsung aja kita masuk ke tutorialnya Intro Oke, kita mulai tutorialnya Kita mulai dari bagian intro Di bagian intro ini kita pakai 2 chord aja Chordnya C dan F Hanya saja nanti ada variasi-variasi bentuknya gitu ya Disini gue akan coba praktekin dulu Kalian coba perhatikan biar kalian nanti ada bayangannya, oke Intro Oke, sekarang kita coba bedah bagian intronya gimana Chordnya yang pertama kita pakai yaitu C C-nya variasi seperti ini Jadi bawahnya ini Senar 1 dan senar 2 kita tekan Kita blok 2 senar yang pakai jari tunjuk Dan atasnya C biasa Oke, dan pola petikanya kayak gini Oke, kita tahan seperti itu dulu Jadi yang pas di C bentuk awal Pola petikanya 5-1 Bareng 2-3-4-2-3 Kemudian chordnya berubah jadi C biasa Jadi senar 1-nya diopen sering Dan kita petik 5 dan 1 bareng Lanjut 2-3-4-2-3 Oke, kita tahan sampai situ Kita ulang Dari C yang ada senar 1-nya ya Jadi gini Oke, kemudian bentuk selanjutnya Variasi C-nya Kita tekan disini Senar 2, fret 3 Jadi kayak gini bentuknya ya Pakai klingking Dan petikanya seperti ini 5-2 bareng Oke, jadi pola petikanya 5-2 bareng 3-4-3-2 4-3-5-1 bareng Oke, gue ulangin Nah, seperti itu pola petikanya di C ya Kita ulangin dari awal Secara lambat Sorry Kemudian lanjut Nah, jadi lanjutnya setelah C habis Itu ada variasi kayak gini Di senar 2 ya Fret 3 Kemudian ke senar 2 fret 1 Baru masuk ke F Oke, jadi gini Oke, F-nya bentuknya seperti ini ya F biasa Hanya saja ada tambahan jari klingking Di senar 1 fret 3 Dan pola petikanya Sorry 4-1 2-3 4-2-3 Oke, jadi kayak gini Kemudian kita angkat jari klingking Dan di sini kita blok senar 1 dan senar 2 ya Atasnya masih F biasa Kita ulang Sama pola petikanya 4-1 2-3-4-2-3 Kemudian yang di sini kita blok 2 Ini kita lepas senar 1-nya jadi open string Dan pola petikanya sama 4-1 2-3-4-2-3 Diulangin 2 kali Oke, jadi seperti itu aja bagian yang F-nya Kita ulangin, coba Nah, seperti itu aja intronnya Kemudian balik lagi dia ke C lagi Kita ulang aja langsung ya Oke, seperti itu aja bagian intronnya Kalian hatamin aja dulu Kalau belum hatam diulang-ulang aja videonya ya Jika sudah hatam kita lanjut ke bagian verse-nya Oke, sekarang kita masuk ke bagian verse Di bagian verse ini hanya 2 chord Sama kayak bagian intro Hanya saja di bagian verse lebih simple Jadi di bagian verse ini gak ada variasinya Jadi C-nya C standar aja Dan F-nya juga F standar aja Gak ada variasi Dan pola petikanya juga diulang-ulang terus aja Sekarang kita mulai dari C Pola petikanya seperti ini Nah, seperti itu aja pola petikanya Jadi urutannya 5-1 bareng 2-3-4 2-3 5-1 lagi Diulangin lagi 2-3-4 2-3 Oke, jadi seperti itu Pindah ke F Nah, di F pola petikanya seperti ini Oke, untuk yang di F-nya pola petikanya kayak gini 6-1 bareng 2-3-4 2-3-6-1 bareng Itu diulang-ulang aja Diulang-ulang aja 4 kali Jadi C dan F itu diulang-ulang aja Sekarang kita coba praktekin dengan liriknya Kau menemukanmu Salah berkembang Di situasi yang membuatku besar Kala memperluan di saat yang lain melihaskan Ingin rasanya kamu selalu bersamanya Oke sampai situ dulu bagian versnya ya Kalian coba hatamin dulu aja Chordnya gampang C dan F aja Kalian hatamin jika harus datang kita lanjut ke bagian pre-chorus Oke sekarang kita masuk bagian pre-chorus Di bagian pre-chorus ini lumayan banyak variasi Jadi gue akan coba praktekin dulu biar kalian ada bayangannya ya Tapi menang hati-mati masalahnya kau peringat Melepasin malu dalam hatimu Tinggungiku tanpa sebarang Ya oke sekarang kita coba bedah bagian pre-chorusnya gimana Mungkin agak sedikit rumit karena banyak variasinya Chord pertama kita pakai G Dan G-nya ini juga nanti ada banyak variasinya Oke G yang pertama ini bentuknya seperti ini Jadi yang kita tekan dua senar Senar 6 di fre 3 dan senar 2 di fre 3 Oke dan pola petikanya kayak gini Oke kita tahan situ Pola petikanya 6-2 bareng 3-4-3-2-4-3-6-1 bareng Oke Tolong Lanjut Terakhir sampai sini ya 6-1 bareng 2-3-4-2-3 Kemudian ini jari kerunjuk kalian Kalian terus ini Freight 1 senar 1 Kalian petik 6 dan 1 bareng Oke Sekarang kita coba praktekin lagi dari awal Lanjut lagi 2-3-4-2-3 Lepas lagi nih Dan kita petik 6-1 bareng Kemudian abisnya isi Kemudian pindah ke C Oke Pola petikanya seperti itu Kita coba ulang dari awal ya Nah seperti itu Kalau dengan liriknya gini Tapi Mengapa Tiba-tiba Seakan Kau Pagi Kemudian lirik selanjutnya yang Seakan Kau Nah itu chordnya C B Dan Am7 Oke Jadi C nya C biasa Kemudian B nya ini tinggal dikeser aja nih Ini kan di fret 3 ya Tinggal ke fret 2 Kemudian Am7 nya Dari Am7 biasa Tinggal kita angkat Jari manis kita Jadi senar kidanya open Pola petikanya masih sama Jadi pola petikanya 5-1 2-3-4 2-3 Pindah Sama Pindah lagi Sama lagi Oke Jadi kalau selanjutnya Riknya gini Seakan Kau Lanjut ke minor Melepas Kau Pola petikanya masih sama ya Jadi Bass sama Satu bareng 2-3-4 2-3 Diulangin 2 kali Kemudian ke minor Jujur lagi Dan Berhenti 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 Ke F Ikut Tanpa Sebab Nah Terus tanpa sebabnya Dia ke G G nya ini posisi Dan polanya itu Sama kayak yang Di bagian awal tadi Jadi diulang Tanpa Sebab Habis itu langsung Masuk ke bagian Korusnya Oke Jadi seperti itu Bagian pre-korusnya Di hatamin aja dulu Memang agak sedikit rumit Diulang-ulang aja Videonya ya Jika sudah hatam Kita lanjut ke bagian korus Oke sekarang kita lanjut Masuk ke bagian korus Seperti biasa Gue akan coba praktekin dulu Baru setelah itu kita bedah ya Mungkin Lalu semesta Menarikannya Dan waktu Terlalu memberi Kesempatannya Tapi setidaknya Balik lagi ke intro ya Oke sekarang kita coba Bedah bagian korusnya Kayak gimana ya Untuk kor Korus awalnya Dia dari C Kemudian ke B Kemudian ke Am7 Oke Dan C nya ini Ada variasinya Jadi tinggal kita tambahin Di senar 1 Fret 3 Pakai jari klinking Nah kayak gitu ya Pas di B juga Nah pas di B Disininya masih Masih nempel ya Jangan dilepas Dan pas di Am7 Baru kita lepas Oke jadi itu Tiga korus awalnya Dan pola partikanya Kayak gini Seperti itu ya Jadi pola partikanya 5 1 bareng 2 3 4 2 3 Pindah 5 1 bareng 2 3 4 2 3 Pindah lagi 5 1 bareng 2 3 4 2 3 Oke Jadi kalau sama liriknya Gini Mungkin 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 Jadi Dari A minor Itu dia ke F Tapi Mampir dulu nih Ke G Ke G dikit Kemudian langsung ke F Yang mungkin Yang mungkin 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 Melah Menerima G nya kayak gini ya Yang di senar 6 fret 3 Dan senar 2 fret 3 Menerima Ya Nah pas Nyaya nya itu Baru ke F Ya Petikanya yang di F Masih sama 6 1 2, 3, 4, 2, 3 Kemudian 6, 1 lagi Kemudian balik lagi ke G Kemudian ke C Pas di C-nya patrikanya kayak gini 5, 2 5, 2 bareng 3, 4, 3, 2 4, 3 Oke, kita ulangin Kemudian balik semua setelah Mengerimanya G-C Kemudian lagi Masuk lagi diulang Dan waktu tak diberi kesempatannya Nah, jadi seperti itu diulang 2 kali Kemudian Tapi setidaknya Itu chord-nya yaitu Am7, G, dan F Oke Dan patrikanya masih sama kayak yang tadi Bass 1 2, 3, 4, 2, 3 Kemudian bass 1 lagi Oke Kita praktekin aja langsung Tapi setidaknya Ini ke intro lagi ya Nah, oke Seperti itu aja bagian chorus-nya ya Nah, oke Setelah chorus itu kan dia balik lagi ke intro Setelah intro itu dia balik lagi ke verse Setelah chorus balik ke chorus lagi Dan itu udah gue terapin Jadi itu kita skip aja Dan kita sekarang langsung ke bagian akhirnya Itu ke bagian bridge-nya Sekarang kita masuk ke bagian bridge-nya Di bagian bridge ini Kita pakai strumming Dan untuk chord-nya ini Hanya F G Am7, dan C Oke Itu aja dua ulang Dan untuk strumming-nya kayak gini Oke, kayak gitu ya Sekarang kita langsung praktekin aja Namun anginmu akan tetap disini Anginmu awas dan kristal pengaruh Dan anginmu melakukan jawabannya Karena tetap jantung Dan anginmu akan selalu Menurutkan Oke, seperti itu aja Setelah itu balik lagi ke intro Dan lagunya habis Oke, gue rasa cukup sekian tutorial kali ini Semoga video ini bisa ngebantu kalian Yang mau belajar lagu ini Dan thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis Buat yang suka videonya boleh minta like-nya Buat yang gak suka boleh di-dislike aja Dan sampai jumpa di video selanjutnya Thank you